Ya, di awal uraian eksepsi atau keberatan ini ada disinggung. Ya, seolah-olah saudara itu dicari-cari kesalahannya seperti itu. Ya, disini untuk saudara tahu saja bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa. Biar saudara tahu. Ya, kami tidak ada tendensi politik apa-apa. Kami bebas dari masalah politik. Jadi nanti jangan saudara nanti beranggapan pengadilan ini juga alat politik. Tidak. Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu. Mantan Menkom Info Joni G. Plate menyeret nama Presiden Jokowi di persidangan pada selasa 4 Juli 2023. Joni G. Plate menyeret nama Jokowi dalam nota keberatan yang dibacakan oleh kuasa hukumnya. Dikutip dari tribunus.com, Joni membantah dakwaan JPU terkait target pembangunan menara BTS 4G. PU sebelumnya menyebut Joni Plate menyetujui perubahan target pembangunan menara BTS 4G dari 5.052 site desa menjadi 7.904 site desa pada 2021-2022 tanpa melalui studi kelayakan. Padahal kata Joni adanya peringkatan target pembangunan menara BTS 4G Kominfo tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Apalagi kata dia muncul narasi bahwa terdakwa Joni Plate berinisiatif menyetujui peringkatan target pembangunan BTS 4G menjadi 7.904 buah menara selama periode 2021-2022. Kuasa hukum terdakwa Joni menyebut arahan Presiden Jokowi itu disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat kabinet. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.